Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting Yaitu 15 golongan hamba yang doanya mustajab Semoga pembahasan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah SWT Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam Islam, doa merupakan senjata yang sangat kuat bagi umat muslim Doa adalah bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan ropnya Ada beberapa golongan hamba yang diistimewakan oleh Allah SWT, sehingga doa-doa mereka menjadi mustajab Dalam video ini, kita akan membahas siapa saja 15 golongan hamba yang doanya dikabulkan oleh Allah Mulai dari orang yang terzalimi hingga musafir Setiap golongan ini memiliki keistimewaan yang membuat doa mereka begitu dekat dengan Allah SWT Judul, 15 golongan hamba yang doanya mustajab Orang yang terzalimi hingga musafir Inilah 15 golongan hamba yang doanya mustajab Doa adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Allah SWT Doa termasuk amalan mulia dan utama bagi kaum muslimin Allah SWT akan mengabulkan doa kebaikan setiap hambanya Allah SWT berfirman, artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 Di antara hamba-hamba Allah SWT, terdapat golongan yang mustajab dan cepat terkabul jika memanjatkan doa Berikut ini golongan hamba tersebut 1. Orang yang terzalimi Dilansir nu.org.id, disebutkan saat mengutus muas ke Yaman, Rasulullah SAW berpesan Artinya, takutlah terhadap doa orang yang terzalimi Sebab di antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang Hadis riwayat Ahmad Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah Rasulullah SAW menyatakan walaupun orang yang terzalimi tersebut seorang yang ahli maksiat Doa orang terzalimi itu mustajab, meskipun ia seorang ahli maksiat Sebab, kemaksiatannya untuk dirinya Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas disebutkan, walaupun orang yang terzalimi itu seorang non-muslim 2. Orang tua kepada anaknya Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diterima Abu Hurairah Artinya, tiga doa yang mustajab Tak diragukan lagi di dalam ketiganya Salah satunya, yakni doa orang tua kepada anaknya Hadis riwayat Ahmad Terlebih lagi hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi menyatakan Ridho Allah bersama ridho orang tua 3. Orang yang sedang berpuasa Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda Artinya, orang yang berpuasa itu tidak ditolak doanya Riwayat lain menyebutkan, tiga doa yang tidak ditolak Salah satunya orang yang berpuasa hingga berbuka 4. Musafir atau orang yang sedang menempuh perjalanan jauh Rasulullah SAW bersabda Artinya, tiga doa yang mustajab Tak diragukan lagi di dalam ketiganya Salah satunya, yakni doa musafir Hadis riwayat Ahmad 5. Orang yang sedang mengalami kesulitan Hal ini berdasarkan ayat suci Al-Quran Artinya, siapakah yang memperkenankan doa Orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya Quran Surah An-Namal Ayat 62 6. Seorang muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya Hal ini berdasarkan hadis riwayat imam muslim dari Abu Ad-Darda Rasulullah SAW bersabda Artinya, tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya yang ada di belakangnya Kecuali malaikat berkata, engkau berhak mendapat seperti apa yang kau pinta Maksud, di belakangnya, menunjukkan ketulusan dan kejernihan niat orang yang mendoakan kepada orang yang didoakan Terlebih lagi dalam riwayat lain disebutkan Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang muslim 7. Anak yang salih dan berbakti kepada kedua orang tuanya Hal ini berdasarkan hadis riwayat imam malik dari Abu Hurairah Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda Artinya, ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya Informasi ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang diangkat derajatnya di surga Hamba itu bertanya, karena apa yang aku peroleh ini? Dijawabnya, itu berkat istighfar anakmu untukmu 8. Orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir mengingat Allah Hal ini sesuai hadis riwayat Ahmad dari Mu'as bin Jabal Disampaikan Rasulullah SAW Artinya, tidaklah seorang Muslim tidur dalam keadaan berzikir dan suci Kemudian terbangun di waktu malam dan memohon kebaikan dunia dan akhirat Kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya Makbulnya doa orang yang bangun tidur juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ubadah bin Samid Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang terbangun malam Lalu membaca, tiada Tuhan selain dia semata Yang tiada sekutu baginya Zat yang maha memiliki kerajaan Zat yang maha memiliki segala pujian Dan dia adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu Maha suci Allah Segala puji milik Allah Allah maha besar Tidak daya dan kekuatan selain karena pertolongannya Kemudian mengucap Ya Allah, ampunilah aku Atau berdoa Maka dikabulkan doanya Kemudian jika ia berniat untuk wutlu dan menunaikan salat Maka salatnya akan diterima Sembilan Orang yang berdoa dengan doa Zunnun Nabi Yunus Demikian berdasarkan hadis riwayat Imam Et-Tirmidzi dari Abu Sad ibn Abi Waqash Rasulullah SAW bersabda Doa Zunnun ketika berdoa dalam perut ikan adalah Tiada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim Tidaklah seorang laki-laki muslim berdoa sesuatu dengan doa tersebut kecuali Allah akan memperkenannya 10. Orang yang sedang berperang atau berjuang di jalan Allah Sebagaimana hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar disebutkan oleh Rasulullah SAW Artinya, orang yang berperang di jalan Allah Orang yang sedang ibadah haji Dan orang yang sedang berungroh adalah utusan Allah Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu Sehingga jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya 11. Orang yang sedang menunaikan haji dan umroh Berdasarkan hadis pada poin ke-11 Artinya, orang yang berperang di jalan Allah Orang yang sedang ibadah haji Dan orang yang sedang berumrah adalah utusan Allah Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan itu Sehingga jika mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya 12. Pemimpin yang adil Sebagaimana hadis dalam musnad ihaq dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda Artinya, pemimpin yang adil itu tidak ditolak doanya 13. Orang yang banyak mengingat Allah Sebagaimana hadis berikut ini Artinya, tiga golongan yang tidak ditolak Allah doanya Salah satunya orang yang banyak mengingat Allah Hadis Riwayat Bayhaki 14. Orang yang dicintai dan diridui Allah Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah SWT berfirman Artinya, siapa yang menentang seorang waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya Dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari apa yang telah aku fartrukan kepadanya Dan tidaklah ia senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah sunah kecuali aku akan mencintainya Ketika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar Aku akan menjadi penglihatan yang ia pergunakan untuk melihat Aku akan menjadi tangan yang menjadi kekuatannya Aku akan menjadi kaki yang ia pakai untuk berjalan Jika ia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya Jika ia berlindung, aku akan melindunginya Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 15. Orang yang sholat tahajud Orang yang sholat tahajud pada sepertiga akhir malam akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla Dari Abu Hurairah Rodiyallahu, anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bersabda Artinya, sesungguhnya Rob kami yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia Hingga tersisa sepertiga akhir malam, lalu berfirman Barang siapa yang berdoa, maka aku akan kabulkan Barang siapa yang memohon, pasti aku akan perkenankan Dan barang siapa yang meminta ampun, pasti aku akan mengampuninya Sohi al-Bukhari, Kitab Dawat Bab Doa Nisfulail 7, halaman 149-150 Itulah 15 golongan hamba yang doanya mustajab Dari pembahasan ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berdoa Dan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT Namun, ada golongan tertentu yang doanya lebih cepat dihijabah Seperti orang yang terzalimi, orang tua terhadap anaknya, dan musafir Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan doa Terutama ketika kita berada dalam kondisi sulit Ingatlah, Allah SWT selalu mendengar doa hambanya yang bersungguh-sungguh Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia akan mengabulkan doa kita Terutama ketika kita berada dalam situasi yang sesuai dengan golongan hamba yang mustajab Demikianlah pembahasan kita tentang 15 golongan hamba yang doanya mustajab Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah SWT Dan semoga kita bisa terus mendekatkan diri kepadanya melalui doa dan ibadah Jangan lupa untuk terus menambah ilmu agama dan beramal soli Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!